5 kapal pesiar rencananya akan bersandar di Pelabuhan Sekotong Lombok Barat pada bulan November, Oktober, dan Desember mendatang. Sementara itu rencana kedatangan 5 kapal pesiar tersebut saat ini masih dalam pembahasan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Haji Lalu Bayu mengatakan, rencana kedatangan kapal pesiar yang akan bersandar di Pelabuhan Gilimas, Sekotong Lombok Barat saat ini masih dalam pembahasan. Bayu menjelaskan rencana kapal pesiar yang akan bersandar di Pelabuhan Gilimas sesuai jadwal terdapat ada 5 kapal yang rencananya akan mengunjungi Lombok pada tanggal 27 Oktober, 10-29 November, dan 27 Desember mendatang. Sementara terkait dengan rencana kedatangan kapal pesiar tersebut, pihak Dinas Perhubungan sendiri sudah melaporkan ke Gubernur NTB. Oktober, November, kemudian November itu tiga yang berencana sama satu di 27 Oktober, kemudian 10 November, 23 November, 29 November, 27 Desember. Untuk sementara kita sudah lapor juga pepenuh, untuk sementara dengan menerapkan unit normal, mudah-mudahan pada saatnya nanti keadaan menjadi lebih baik. Sementara itu Ketua Gabungan Industri Pariwisata NTB Awan Asminabawa mengatakan, rencana kedatangan 5 kapal pesiar itu merupakan hal yang sangat positif, sebab pariwisata NTB khususnya Pulau Lombok menjadi salah satu destinasi pariwisata terbaik yang dikunjungi wisatawan mancanegara. Ia menegaskan rencana kedatangan 5 kapal pesiar tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk pariwisata NTB. Kapal itu secara teknis itu memungkinkan, satu itu, artinya memungkinkan itu harus sesuai dengan protokol new normal, dan itu secara teknis bisa kita lakukan itu, yang pertama yang penting-penting. Yang kedua adalah memang harus tetap kita pastikan bahwa tidak akan terjadi pembatalan. Apa yang bisa membuat kapal pesiar datang batal? Karena dalam hitungan jam dia bisa batal. Nah, oleh karena itu sangat penting, penting, penting sekali bahwa kita sebagai destinasi itu harus sudah memastikan, meyakinkan orang-orang bahwa kita destinasi yang memang sudah menerapkan protokol CHSE tadi ya. Itu saja kuncinya.